Biasanya apa nih yang kalau lagi dicurhatin? Curhatin paling bercanda sih, sering bercanda gitu. Kabila itu gampang ya, suka gitu-gitu aja sih, suka bercanda-bercanda gitu sih. Biasanya yang paling sering mengalah siapa sih? Selama yang Kak Igi tahu dan Kak Igi dengar? Maksudnya ngalah sih, dua-duanya saling bicin. Pokoknya Lilarnya suka ngabarin, suka telpon. Kalau lagi di lokasi kerjaan ini, pokoknya komunikasinya itu saling ngabarin aja sih. Yang misalkan awalnya yang nembak pengunduan siapa sih? Lesti gila kah? Tentunya ada cowoknya dulu lah kalau masalah itu. Gak mungkin dong Lesti nembak duluan. Kayak gini dimintain komen dan pendapat gak sih ketika ada sosok laki-laki datang gitu kan. Pernah pada saat itu Lesti sendiri juga lagi dalam keadaan habis putus ya gitu kan. Dan ditinggal menikah juga, sempat gak sih? Pasti pernah seiring, pernah ini ya. Cuman kalau masalah kayak gitu kan jadi hati Lesti sendiri kan. Paling kalau saya kasih sarannya cuma gini. Yaudah, kamu udah dewasa, kamu tahu yang mana yang baik, mana yang enggak. Dan itu yang terbaik buat kamu. Jadi ya, kamu kalau emang susah ya udah jalani. Sarannya paling kayak gitu aja. Berarti sempat ada keraguan pada saat Bang Bilar masuk ke hati Lesti. Pasti namanya si Gawa pernah ngejaliin hubungan di saat ini. Pasti hati sih, pasti ada keraguan. Tapi lihat kembali lagi, gue gak dewasa. Lu tahu mana yang baik dan mana yang selalu kayak gitu sih kalau saya gak sesak. Tapi alhamdulillah yang namanya juduh kembali lagi juduh kan. Jadi ya kayak gitu. Oke. Ini kan udah tinggal 11 hari lagi nih, Kak Iki. Momen penting lamarannya Lesti Bilar gitu kan. Udah dilibatkan untuk make up-in lagi atau gimana? Kemarin sih sempat komunikasi, sempat ngasih pendapat kayak ini. Aku kayak, ah ntar make up-in aku ya. Cuman kalau setelah aku pikir-pikir kayak gitu tuh kayak udah tiap hari sama dia. Jadi tuh aku pengen menikmatin hari bahagianya dia sih. Kenapa pertimbangannya untuk tidak, di momen bahagia justru tidak make up-kan dede gitu. Padahal banyak orang yang berharap gitu kan, itu terlibat gitu kan untuk make up-kan dede. Karena kayak gini kayak udah tiap hari sama dede, pernah make up-in dede tiap hari. Jadi kayak, oh dede aku pengen menikmatin hari bahagia kamu gitu. Kayak pengen aja, pengen kamu tuh lagi bahagia. Aku juga pengen menikmatin bahagia kamu gitu. Kan udah kayak adek gitu. Jadi kayak, ya udah aku pengen menikmatin juga gitu. Ketika Kak Iki menolak secara halus gitu kan. Karena ingin menikmati kebahagiaan bareng-bareng sama dede. Komentar dede bilang apa? Kalau dede, ya nggak apa-apa deh gitu. Mungkin dede juga udah paham kali ya. Tiap hari udah sama dia, dia ngurusin dia. Bahkan udah 7 tahun kan ngurusin dia istilahnya gitu. Jadi ya udah, oh dia lagi bahagia. Mungkin paham lah dede itu juga gitu. Tapi pastikan bayarannya lebih mahal dari setiap harinya. Iya sih, cuman ya gimana ya namanya. Aku tuh pengen menikmatin aja hari bahagiannya dede gitu lah. Pengen ya kayak tamu aja gitu. Kayak yang ngebantu seperlu, ya apa yang ngebantuin gitu. Tapi saya pengen kayak tamu aja dateng gitu menikmati gitu. Oke, kalau boleh tahu bocoran sedikit Kak Iki, nanti konsepnya apa sih di lamaran nanti? Kalau lamaran itu konsepnya sudah modern sepertinya sih ya. Kayak kebaya gitu, tapi kebaya-kebaya modern juga sih. Lebih ke warna apa mungkin yang Kak Iki tahu? Kalau warnanya masih surprise sih, aku belum dikasih tahu juga. Oke, Kak Iki memberikan masukan pada saat nanti karena kan Kak Iki ingin menikmati ya. Jadi tidak melakukan pekerjaan profesional Kak Iki sebagai mua gitu kan. Memberi masukan dede apa nantinya? Harus dipoles, harus bagian yang mana yang lebih dipentingkan, yang lebih ditonjolkan? Kalau masukan untuk makeup, kemarin dede tuh pengen kayak konsernya kurang lebih kayak pas buat rewet aja sih untuk makeup, konsep makeupnya. Selama menangani dede selama tujuh tahun, bagian mana yang harus ditonjolkan dan bagian mana yang harus tidak ditonjolkan? Kalau aku di matanya dede sih, sebenarnya kalau Leste tuh cantik di matanya aja kan. Jadi kalau ketika dia udah pakai bulu mata, udah dari sini tuh emang udah cantik gitu kan. Jadi kayak cuma di mata aja, kalau di sini-sini kan udah hal yang biasa kan. Jadi lebih ditegaskan di bagian mata ya? Iya di mata selalu. Oke. Harapan doang. Naikin dikit Kak Iki. Putar dikit tulisnya dulu Kak. Oke, lanjut. Kak Iki, apa namanya, untuk pasangannya sendiri, bilar sendiri, itu nanti... Konsepnya sama seperti Leste, tapi ada apa lagi, campur apa lagi, selain Sunda Modern yang Kak Iki tau? Kalau bilar sih kayak nurut aja sama dede gitu, karena semua kayak udah diatur sama dede, kayak udah bilar. Karena bilar kan sibuk kerja kan, jadi kayak seakan-akan ya udah paling komunikasi abis itu nanti dede yang ngatur. Cerita. Yang fix di Bandung ya? Iya. Di tempat, eh kalau kayaknya fixnya tuh di Bandung. Di Bandung, di gedung apa Kak Iki? Yang Kak Iki tau? Kalau gedungnya itu rahasia nanti aja. Oke Kak Iki ditanyakan gak sih, atau kenapa alasan akhirnya memilih di Bandung? Nomor satu karena tempat tanggal lahirnya dia, eh apa, di tempat kelahiran dia kan. Bener gak sih itu impiannya dia, kalau misalnya nanti dia menikah, ataupun dilamar, ingin di kota kelahirannya, dan akhirnya terwujud? Kalau impian dia tuh sebenernya dimana aja dia tuh, gak apa-apa, yang penting diberi kelancaran aja sih. Curhat-curhat juga gak sih Kak Iki, si dede menjelang hari haknya ini? Paling curhatnya, ih aku seneng gitu, bahagia, kadang curhat-curhatnya kayak gitu aja sih. Gak nyangka menemukan calon suami yang baik, yang keras gitu-gitu aja sih. Tapi ketika semalem sudah bersebutan di media tentang pernikahannya, dirimu sudah nonton kan? Udah tau dengan situnya dia, tentang dia melihatkan kadangnya lamaran, blablabla. Sudah, sudah. Gimana tanggapannya? Sebagai orang yang deket dan lama kerjasama sama Lesti, dan tau dong karakter Lesti seperti apa gitu kan. Cocokkah seorang Bang Bilar mendampingi dia? Cocok sih, ya cocok kok sama-sama melengkapin kan gitu. Saling melengkapin aja, dua-duanya memang cocok sama-sama cantik, yang satu cantik, yang satu ganteng gitu. Kak Iki sendiri kan nanti jobnya akan dipegang orang lain nih, Kak Iki sebagai tamu gitu kan. Memberikan wajangan-wajangan juga gak sih, sudah dikenalkan ke Lesti juga gitu. Maksudnya, Kak Lesti-nya mengenalkan ke Iki gitu. Kok nanti muanya sama dia loh, ada pesen apa gitu? Sudah, sudah dikasih tahu. Cuman ya, gak apa-apa. Karena kan semua makeup artis kan punya karakter sendiri, punya karakter sendiri, punya levelnya sendiri. Kebutuhan masing-masing gitu. Seleranya sendiri-sendiri ya kalau untuk makeup. Ada perubahan yang signifikan gak sih dari Lesti? Apakah dia sekarang lagi girly atau gimana sih? Masih sama aja sih. Masih seperti dedek yang biasanya gitu. Sudah dapet undangannya Kak Iki? Undangannya tuh, belum sih. Cuman, istilahnya udah kayak keluarga, dateng-dateng aja gitu. Dan memang hanya berupa omongan lah ya. Iya, pakai omongan. Rencananya jam berapa kalau boleh tahu, Kak Iki? Kalau jamnya belum detail sih, belum tahu detailnya juga sih. Tapi momennya di malam hari kah, siang, sore. Rencananya siang sih. Rencananya siang. Nah, kan itu juga mempengaruhi prokes juga ya Kak Iki. Yang Kak Iki tahu prokesnya nanti gimana tuh? Maksudnya? Maksudnya akan membanyak-banyak orang, mengundang banyak orang. Atau hanya intimate keluarga aja, karena kan lagi masa pandemi. Yang Kak Iki tahu gimana? Ya, kayaknya orang yang berdekat aja dulu deh. Karena untuk tunangan kan, karena lagi pandemi juga gitu. Oke. Dari jarak lamaran dan tunangan ini, akan deketkah dengan akad nikah, Kak Iki? Yang Kak Iki tahu? Sepertinya deket sih. Dengan bulan yang sama atau beda bulan? Beda bulan. Beda bulan. Berapa bedanya? Sebulan, dua bulan? Yang Kak Iki tahu? Itu rahasia, nanti tunggu aja. Tapi deket ya? Dekat. Dekat. Dan rencananya kan lamaran di Bandung. Kalau boleh tahu, nanti akadnya akan di mana? Akadnya sepertinya di Jakarta. Kenapa pemilihannya Jakarta? Karena? Karena temen-temennya kan banyak kan di Jakarta gitu kan. Kalau yang buat tunangan itu kan, kayak lebih ke keluarga gitu sendiri kalau tunangan gitu kan. Oke. Lamaran nanti akan memakai adat Sunda modern. Udah ada bocoran kalau ketika nanti akadnya ingin memakai adat apa? Minang seperti yang di statusnya dia? Kalau lamaran, eh kalau tunang, kalau akad, dia dia pengennya pakai Sunda. Pas-pasar fisiknya Minang sama modern. Dan itu memang sudah diniatkan dia ya? Ya udah. Nanti akan tetap Kak Iki ikut terlibat di akad? Kan di lamaran enggak nih? Nanti kalau mintanya diminta lagi pas di akad. Kalau di akad emang udah ada salah satu make up artis. Jadi udah ada. Pokoknya udah di prepare-in dari kemarin-kemarin gitu. Ada salah satu make up artis nanti. Boleh disebutin Kak Iki? Nah, press aja siapa yang make up. Oke. Mungkin doanya Kak Iki buat Lesti dan Bila. Menuju hari hak ramaran dan tenangan. Doanya yang terbaik aja. Semoga lancar. Nggak ada halangan apapun. Yang terbaik aja pokoknya doa terbaik buat Lesti dan Bila. Kalau pesanak pelatihnya dari siapa sih? Selain di terlunangnya? Kalau yang buat akad nanti itu dari... Ada salah satu desainer juga. Nanti surprise aja. Rakes ke atau siapa? Kenapa? Ada Avanti atau siapa? Oh enggak. Bukan. Dari salah satu desainer yang udah biasa. Makain baju bedik juga sih. Kalau lamaran Kak Iki? Ya lamaran nanti juga itu. Sama kayaknya yang di... Di akad? Di akad juga. Beda yang di... Eh di lamaran sama di akad. Akad kayaknya yang sama. Sama. Apakah yang kemarin prevet? Oh bukan. Beda lagi ya Kak Iki? Beda lagi. Begitu juga nanti resepsi? Resepsi? Ya beda. Beda lagi. Oke terima kasih. Ini baru dalam. Kak Ivan ada. Di akad apa di lamaran? Di pesta-nya sih. Oh di pesta-nya. Sampai jumpa. Tamam ya. Buonganeously, Pantai jumpa. Hanya. Sampai jumpa. Palahari. Napa. Dari. 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 Terima kasih.